dan HAM Yasona Lawli meminta maaf terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yasona berencana menemui sejumlah tokoh masyarakat di Tanjung Priuk dalam waktu dekat. Di tengah guyuran hujan deras di Jalan Rasunasai, Jakarta, Rabu Siang, warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara berorasi dan menyampaikan protes keras mereka. Mereka juga membawa spanduk dan berbagai tulisan bernada protes di depan kantor Kemenkumham. Protes dan kecaman dicujukan pada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang menyebut kejahatan lebih banyak terjadi di daerah miskin dengan contoh kawasan Tanjung Priuk karena banyak yang dilahirkan dari kemiskinan. Yasona bahkan membandingkan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kawasan Menteng. Warga Tanjung ini adalah aksi ketersinggungan kita. Kita warga Tanjung Priuk dibangun stikmanisasi soal kampung kriminal. Kami warga Tanjung Priuk tetap akan mendesak Bapak Menteri untuk meminta maaf 2x24 jam secara terbuka di hadapan media. Ini bentuk pelecehan sosial terhadap masyarakat Tanjung Priuk. Menanggapi aksi demo warga Tanjung Priuk, Menkumham Yasona Lawli menggelar konferensi pers di kantornya. Yasona menyebut pernyataannya telah dipelintir karena dirinya tak bermaksud menyinggung warga Tanjung Priuk. Merasa ada hal-hal yang dipelintir sehingga ada kerancauan informasi yang sampai kepada publik sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Maka saya menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan saya sedikit pun tidak mempunyai maksud seperti itu. Yasona menyatakan dirinya berencana berkunjung ke Tanjung Priuk guna menemui tokoh-tokoh masyarakat di kawasan utara Jakarta ini. Tim Deputan Ainews melaporkan.